Kalian MNC disasarkan khas kepada siapa nih? Ada cuma ini etnik-ini etnik sejakkah yang Ataupun dia terbuka kepada semua etnik? Memugun ini terbuka kepada etnik orang-orang asal Orang asal, apa namanya, orang asli lah Itu yang diutamakan Jadi kita menerima ahli secara bersorongan Dan kita juga menerima ahli secara persatuan Dan setakat ini memang kita mempunyai Ramai sudah persatuan etnik menjadi ahli gabungan kita Seperti dalam konvensien 2016 21 etnik persatuan etnik telah pun menandatangani Deklarasi memugun etnik Deklarasi memugun Gimana mereka bersetuju dengan penggunaan istilah memugun sebagai nama rumpun Dan kebanyakan daripada yang menandatangani ini Kita pun menjadi ahli gabungan kita Jadi Kalau setiap persatuan etnik itu mempunyai ramai ahli dia Dia secara tidak langsung akan menjadi ahli kepada MNC juga Jadi ini kahlian untuk MNC ini adalah terbuka kepada semua etnik lah Ya, semua Tidak ada bilang, kalau tidak boleh, mereka boleh boleh Semua etnik, orang asli Setelah ini ada jumlah yang boleh kita kongsikan Kalian Sofa lah Sofa ini kita punya ahli gabungan ini melalui persatuan Saya terpengaruh ingat berapa banyak Tapi sudah malah lebih kurang ada 10-15 persatuan lah Jadi bayangkan kalau Bayangkan kalau satu persatuan Baru-baru-baru ratus salih Mustahillah ratus Mustahillah ratus Sebab kalau yang persatuan ini Dia mah wakili persatuan besar di etnik dia Jadi kalau dia paling sikit pun Kalau ada 10 ribu lah Atau 5 ribu orang sana Kalau ada berapa 13 etnik Sudah persatuan yang bersama dengan Dengan membangun National Congress Ambil yang paling sikit lah Jadi itu ahli Ada juga ahli sumur hidup Dan ahli biasa Dan ini kita pun mempunyai sudah ramai bilangan Dan masih kita mengalu-alukan Mereka yang mau menyertai Sama ada ahli sumur hidup Ataupun ahli biasa Ataupun persatuan-persatuan etnik Menjadi ahli gabungan Kalau mau jadi ahli Kalau individu mau jadi ahli ini Berapa bayaran yang kamu meminta Satu ribu Kalau saya ingat Satu ribu Untuk ahli gabungan Tapi itu bayar sekali saja Tapi dia memang ada bayaran Sama yang sumur hidup yang kalian ini Kamu ada limit ataupun open Ini tidak ada limit Tidak ada limit Oh habis kadang-kadang ada yang ada limit kan Ini tidak ada limit Setelah lagi dia mau mendaftar Sebagai ahli sumur hidup Dia boleh mendaftar Boleh Oke gitu lah dia Jadi maksudnya Soalnya yang kelima tadi MNX ini Terbuka kepada semua etnik Antara individu Ataupun dia berdaftar Secara individu Ataupun dia berdaftar Melalui persatuan-persatuan Diterima Diterima Oke Pada Pak Tansri lah Kan selaku presiden MNC lah Apakah isu-isu yang mendesak Yang dihadapi oleh masyarakat Memugun sekarang ini Isu-isu yang mendesak Yang telah kamu Yang telah kamu listing lah Apa yang mendesak Yang betulnya adalah Pemugunan ekonomi Kita punya masyarakat ini Itu kita jawab ketinggalan Ya seperti yang Memang jawab ketinggalan Jadi Baru-baru ini dalam Majlis Pertabalan Yang diresmikan oleh Menteri kita Menteri yang berhormat Datuk Iwan Benedik Dalam ucapan peresmian dia Dia telah meminta Kepada MNC Supaya mengubalkan Satu Kertas kerja Supaya dalam panggal Menteri review lah Menteri review Dalam rancangan Malaysia P12 Jadi dia minta Supaya ada input Daripada kita Bagi pihak kepada Masyarakat memugun Karena dia kata Memang amat-amat kurang Ya Karena dalam Menteri review ini Dia mau Ada input dari kita Jadi dia minta Pihak kami Dan kami akan Ambil tindakan ini Karena sebelum Di masa itu tamat Kita mesti membuat Sesuatu Rangka Atau membuat Kertas kerja Supaya Masyarakat kita Tidak ketinggian Dalam rancangan Pembangunan kerja Terutama sekali Kerajaan Persekutuan Jadi Mending to say Dari orang Yang berhormat Menteri sendiri Dia Dia urge kamu Untuk Bagi detail Bagi feedback Bagi feedback Bagi feedback Ya Karena memang Amat kurang lah Daripada masyarakat kita Karena dalam Rancangan pembangunan Kerajaan Pusat Memang Amat kurang lah Dari masyarakat Memuguni Jadi Ini satu Daripada Kita punya Apa namanya Keperluan Sangat lah Yang perlu Karena itulah Kita perlukan Satu gabungan Kalau kita masih Masih Walaupun Walaupun ada Persekutuan Membuat permintaan Itu Memang kurang Dilayan Karena kalau 36 etik Meminta Mana satu Yang diberi Keutama Terima Kami telah berhubung Dengan pihak ROIS Kami ada berjumpa Dengan pengarah dia di Kota Kira Balu Yang betul ini pengarah ROIS Telah memberitahu kepada kami Bahwa mereka telah menunggu Samajak tahun 2018 Menunggu kepada masyarakat kita Rukun apa namamu dipakai Oh Dia cakap begitu Dia minta ini Jadi Daripada 2018 Dia sudah meminta Menulis surat Tapi saya tahu itu surat Pada Manalah Dia meminta Supaya Wujud kali itu nama Rumpun Supaya ROIS pun Boleh gunakan pakai Kita punya nama Seperti apa yang sudah berlaku di Sarawak Dayak sudah diterima Sudah diwartakan Kerajaan Negeri Kerajaan Pusat sudah lulus Jadi Kita ini Masih di bawah lain-lain Jadi kita malu juga Kalau begitu berkakalan kan Ini Lain-lain Terus tulis di bawahnya kan Baru kita tulis Kita memang Oke Saya tertarik Ada yang tiba-tiba Saya mau tanya soalan Tapi Jangan marah Kalau ditanya Apa itu Memangkun telah ditubuhkan Pada tahun berapa Kepada tahun itu 2014 Oke 2015 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 Terlebih Kurang 8 tahun Tapi jangan lupa Pandemik 3 tahun Oke Itu laku Nasib Nasib Tan Sri Dia tahu Dia kira Pandemik Oke Mungkin Kita Cerita-cerita Pasal Konsep Penubuhan Saya mau tanya Apa kejayaan-kejayaan Yang Yang Memogun telah Capai Sejak Penubuhannya Sampai sekarang Mungkin Tan Sri Beli Sya Mungkin Lebih baik kita Kasih Sya Tentang Kejayaan-kejayaan Yang telah Memogun Buat Walaupun Ini Tidak Lampau Lama Ini Pertumbuhan Pertumbuhan Oke Pertama Seperti apa yang Saya katakan Awal lagi Setelah kita Bawakan Winsen pada 2016 Kita telah Membuat Resolusi Dan Resolusi itu Telah kita Hantar Seperti Secara Kertas Kabinet Kita sudah Hantar Kepada Kabinet Harap-harap Dipantang Tapi Belum Tidak Kena Bantang Waktu itu Tapi Kita akan Ulang Ini Kita akan Buat Lagi Maksudnya Kamu tidak Berputus asa Tidak Kita tidak Berputus asa Kedua Dalam Memegun National Congress Ini Kita mempunyai Satu Tujuan Kita mempunyai Program Dinamanya Meta 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 ini Kalau dalam Bahasa Inggris Perjelaskan Sebab saya bingung Meta Meta Kalau dalam Bahasa Inggris Dia dinamakan Memegun Economic Transformation Agenda Wih Ini macam Agenda Agenda besar Memang besar Ya Tapi Masa panjang Long term Dan di bawah Meta Program Ini Kita mempunyai Sudah Kita sudah Rangka Kita ada 8 blueprint Untuk Tindakan Blueprint Ini maksud Kita ada Projek Perancangan Perancangan Mau dibuat Dan untuk Makluman Setiap Blueprint Ini Kita pun Sudah Tubuh Jawatan Kuasa Ada 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 Orang Orang Ada Memang Ada Pasukan Dia Oke So Dalam 8 ini Itu Adalah Pertama Macam mana Kita mengubahkan Mindset Belum Macam mana Kita mengubahkan Pikiran Orang Memegun Ini Supaya Ikut Cara Maju Dengan Masyarakat Yang Lebih Maju Ini Satu Ada Komite Kedua Kebanyakan Orang-orang Buddha Kita Sekarang Ini Karena Dalam Sekolah Tidak Sudah Berapa Diajar Bahasa Inggris Kita Tidak Mau Ketinggalan Kita Tidak Mau Generasi Baru Kita Ketinggalan Walaupun Maksud Dia Disini Kita Ingin Mempertahankan Kita Bahasa Etnik Itu Sendiri Tapi Kita Nggak Mau Ketinggalan Tentang Bahasa Bahasa Internasional Inggris Bahasa Antarabangsa Bahasa Kita Perlu Itu Kita Pun Ada Komite Yang Ketiga Kita Ada Satu Ketua Ketua Kemahiran Teknik Kemahiran Jadi Kita Ada Komite Ini Dan Kita Coba Mengurus Macam Mana Anak-anak Kita Dari Luar Bandar Ini Beri-beri Peluang Untuk Menyertai Dimana-mana Pusat Latihan Untuk Mencari Kemahiran Saya Rasa Kalau Orang-orang Kita Generasi Baru Kalau Ada Kemahiran Dalam Sesuatu Bidang Mungkin Saya Rasa Lebih Mudah Sedikit Mencari Kerajaan Daripada Orang Mungkin Tinggi Sekolah Tapi Bukan Mudah Mencari Pekerjaan Jadi Pentingnya Kita Apa Namanya Kemahiran Skill Worker Sebab Orang Cari Yang Berkemahiran Dan Kelima Dan Keempat Kita Mempunyai Pencanaan Untuk Mengajar Kepada Rakyat Orang Mugun Ini Tantang Usahawan Perniagaan Usahawan Perniagaan Ini orang putih Interpreneur Business Training Apa Semua So Itu Satu Yang Kelima Lagi Kita Juga Mempunyai Cuan Kuasa Kerajaan Kerajaan Pusat Dan Kerajaan Negeri Terutama Sekali Kerajaan Pusat Mempunyai Amat Banyak Dia punya Bantuan Subsidi Bantuan Pinjaman Tetapi Masih Ramai Rakyat Mempunyai Tidak Tau Termasuk Sensibilitas Tapi Selama Ini Kita Menalah Tau Sebab Kita Tidak Dibiasakan Tentang Hebahan Ataupun Awareness Tentang Kementerian Ini Jabatan Ini Ada Ada Dana Untuk Usahawan Itulah Dalam Perancangan Kemeni Dalam Jawatan Pusat Ini Kita Coba Jadi Platinum Untuk Nila Cari Apa Setiap Agensi Kerajaan Jabatan Kerajaan Apa Kemudahan Yang Mulih Di Pohon Dan Sebarkan Kepada Masyarakat Terutama Sekali Kepada Memogun Kepada Memogun Itu Satu Yang Keenam Lagi Ialah Macam Mana Incorporate Ataupun Menolong Memogun Ini Terutama Sekali Di Luar Bandar Membuat Pendidikan Kecil Kecil Ya Ini Pun Banyak Pentuan Tapi Itulah Mereka Tidak Tau Kita Kita Bantu Salur Makluman Ini Kepada Mereka Dan Supaya Mereka Kita Bantu Walau Sikit Sedikit Asalkan Ada Permulaan Kepada Masyarakat Babugun Terutama Sekali Di Luar Bandar Betul 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 Jadi Yang Ketujuh Ini Ini Adalah Untuk Kalau Boleh kan Macam Di Luar Bandar Terutama Sekali Kalau Rakyat ini Memuguni Kebanyakan Masih Miskin Mungkin Kita Cari Jalan Tolong Mereka Macam Mana Kalau Kita Gumpul Kita Punya Sumber Walaupun Terhad Coba Tubuh Sumber Seperti Tubuhan Koperasi Kan Koperasi Seringat Kerjasama Mendidik Kita Punya Komuniti Atau Memasalkan Memangguni Untuk Berkooperasi Untuk Mendidik Memulakan Pendekat Secara Koperasi Satu Kampung Satu Koperasi Atau Satu Etnik Satu Koperasi Satu Etnik Satu Koperasi Itu Bergantung Kepadaan Kampung Tapi Perencangan Yang Bagus Oke Yang Kelepan Ini Minta Minti Kami Bilang Minta Minti Adalah Mengenal Pasti Anak Anak Di Luar Bandar Yang Miskin Yang Bersekolah Yang Kebanyakannya Ibu Bapak Tidak Mampu Meneruskan Persekolahan Melanjut Persekolahan Jadi Perencangan Kami Ini Kenal Pasti Anak Anak Yang Miskin Yang Bersekolah Kita Apa Nama Menjadi Anak Angkat Carilah Orang Yang Mampu Cari Satu Orang Anak Angkat Di Luar Kau Dua Begitu Jadi Kita Tanggung Sedikit Belanja Sekolah Maksud Ini Memonggun Sinti Akan Menyediakan Insentif Tabung Khas Untuk Biasiswa Lebih kurang Biasiswa Bukan Biasiswa Bukan Biasiswa Misalkan Di luar Bandar Banyak Banyak Budak Budak Di Sekolah Randa Tidak Habis Habis Sekolah Randa Pasal Kami Sekinan Ibu Bapak Disitulah Kita Kenal Pasti Dimana Kita Memperanan Dari Orang Belajar Sekolah Randa Lagi Dari Sekolah Randa Lagi Memang Ada Satu Orang Kita Punya Pemimpin Dalam Yang Sudah Buat Ini Daripada Padalaman Yang Bimbing Dari Sekolah Randa Sampai Ke Perkat Atas Sudah Sudah Bermula Masih Perlu Banyak Ini Salah Satu Kami Kami Pikirkan Inilah Yang Kami Panggil Sebagai Lapan Tindakan Head Blueprint Untuk Action Untuk Tindakan Antara Lapan Blueprint Mana Yang Kau Consider Tansiri Secara Pribadi Sebagai Presiden Yang Sudah Berjalan Dan Membuahkan Hasil Yang Betul Semua Sudah Berjalan Tapi Masih Belum Berkasan Yang Lena Tapi Ada Sudah Boleh Dikatakan Macam Ada Jauh Sedikit Perjalanan Tetapi Yang Penting Ini Yang Melibatkan Luar Bandara Ini Memberi Peluang Kepada Anak Anak Luar Bandara Yang Meski Terus Bidang Bidang Memogun Ini Penting Dalam Masa Ini Sengaja Tanya Tadi Kalau Sedar Kita Cuma Tanya Kenapa Memogun Kenapa Memogun Tapi Saya Mau Tanya Secara Pribadi Apakah Pecahan Perjuangan Yang Ada Jadi Inilah Lapan Perjalanan Yang Tujuan Utama Kita Itulah Untuk Menubuhkan Nama Generic Nama Rumpun Itu Itu Priority Utama Itu Priority Utama Dan Di Dalam Masa Yang Sama Berjalan Itu Ini Adalah Kamu Punya Yang Lapan Ini Adalah Perlu Berjalan Itu Aktiviti Jadi Pada Hematan Serilah Selaku Presiden Sejauh mana MNC Telah Dapat Membantu Menangani Mas Permasalahan Yang Tan Seri Telah Sebut Tadi Yang Menelegan Lapan Tadi Ataupun Dari Soalan Numbur Mana Itu Tadi 6 Apakah Yang Mendesak Yang Isu Yang Mendesak Adakah Ada Penjelasan Ataupun Ada Perkembangan Dari Segitu Setakat ini Usaha Kami Memang Kalau Bilang Pencapaian Yang Memuaskan Memang Supar Di 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 Beroleh Tapi Usaha Itu Memang Kami Sudah Mulakan Usaha Tidak Berhenti Walaupun Dalam Bidang Tenaga Bidang Kawangan Terhad Tapi Usaha Kami Ini Kami Akan Mencari Jalan Bekerjasama Dengan Pihak Yang Buat Kenan Pihak Agensi Kerajaan Pihak Jabatan Kerajaan Usaha Kami Akan Berterusan Seperti Apa yang Saya Katakan Tadi Yang Kami Usaha Ini Kami Utamakan Itulah Untuk Membuat Satu Nama Rumpun Karena Kalau Itu Kita Tercapai Kita Boleh Bayangkan Kita Punya Jumlah Berapa Banyak Dan Kalau Kita Mempunyai Rumpun Begitu Besar Sentut Sekali Kerajaan Akan Mendengar Apa Permintaan Kita Apa Perancangan Kita Suara Satu Kumpulan Ini Suara Satu Gabungan Besar Cabaran Utamanya Apa Yang Cabaran Utamanya Untuk Apa Itu Perbincangan Di Perbincangan Rumah Presiden Pertama Yang Berbagai Transkriban Dan Poket Kami Berbincang Tentang Semua Soal Ini Dia Mengeluarkan Satu Pendapat Dia Kata Besar Kemungkinan Kenapa Susah Menyatu Padukan Kita Punya Masyarakat Memangkut Ini Karena Sejarah Politik Amalan Sejarah Politik Orang Kita Dulu Tidak Memihak Kepada Kita Maksudnya Itu Kita Dari Awal Pun Sebelum Menikah Pun Bila Tubuh Parti Politik Sudah Berpecah Bacarai Barai Karena Satu Contoh Kita Sebutkan Sejak Berapa Banyak Parti Politik Saya Rasa Kalau Tidak Semua Pun Kebanyakan Parti Ada Orang Memugun Di Dalam Ya Memang Ada Jadi Dalam Soal Politik Pun Bukan Mudah Untuk Menyatukan Orang Kita Jadi Apatah Lagi Memujudkan Satu Rumpun Karena Sejarah Politik Kita Sudah Begitu Rupa Tapi Untuk Makluman Semua Untuk Yang View Sekarang Yang Tengok Sama Ini Soal Siaran Kita Saya Mugetegaskan Disini Bahwa MNC Ini Juga Bukan Sebuah Persatuan Atau Pertubuhan Yang Berasaskan Politik Dan MNC Ini Tidak Disokong Bagaimana Parti Politik Ini Adalah NGO Pertubuhan Memukun Semata Mata Itu Yang Perlu Kita Pahamkan Semua MNC MNC Ini Bukan Pertubuhan Politik Ataupun Pertubuhan Agama Kalau Saya Tengok Habis Sebab Saya Berpulang Untuk Bersama Sama Dalam Itu Yang Ivek Yancara Yang Terbaru Yang Baru Dan Saya Nampak Disana Kalau Saya Tengok Secara Pribadi Ada Beberapa Individu Yang Saya Kenal Daripada Parti-parti Politik Yang Belainan Tapi Bersatu Di Atas Memang Itulah Saya Cakap Tadi Ini Pertubuhan Ini Bukan Berasaskan Politik Bukan Berasaskan Disokong Parti Politik Tapi Dia Semata-mata Untuk Menyatukan Komuniti Itu Sebabnya Sekarang Dalam Alim Magistro Tinggi Kita Tidak Benarkan Orang Masih Aktif Dalam Politik Oh Ya Itu Satu Input Yang Bagus Oke Karena Macam Saya Ini Saya Sudah Sudah Besara Politik Oke Jadi Itu Soalnya Dulu Presiden 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 Pertama Dulu Dia berhenti Karena Dia Analatik Sebagai Duta Kita Pada Patikan Siti Kedua Ganti Datuk Hendrenur Samen Tapi Bila Dia Membuat Keputusan Untuk Menyertai Politik Semula Dia Mesti Latak Dewatan Oke Oke Kedua Lepas Lepas Itu Dia Berhenti Ganti Yang Berbagi Dato' John Maluda Oke Tetapi Bila Sampai Masanya Ada Masurat Anggung Kami Ada Satu Tahun Luda Itu Dia Sudah Tidak Mau Untuk Mempertahan Kejawatan Itu Jadi Bila Sudah Dibuka Untuk Pertandingan Saya Tidak Pula Di Undi Tanpa Tanding Ini Tempat Tanding Lagi Oke Baru Saya Tahu Oke Maksud Dia Memang Betul Kebar Angin Yang Saya Dengar Sebelum Saya Mesti Tadi Dulu Apa Di Belakang Si Tan Sri Ini Oke Lepas Itu Bikir Betul Kebar Angin Ataupun Agak Agak Yang Dimana Presiden Presiden Dia Semua Asalah Dia Melibatkan Politik Kuala Memang Tidak Boleh Jadi Tidak Kamu Letakkan Sebagai Presiden Memang Sudah Dalam Perlembagaan Memang Sudah Dalam Perlembagaan Bukan 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 Dorang Bila Dalam Perlembagaan Jadi Bila Dalam Perlembagaan Cuma Dalam AGM Beli Perlembagaan Kalau Diusulkan Tapi Setakat Ini Masih Mengakalkan Perlembagaan Yang Lama Jadi Itu Tanya Tadi Jadi Bagus Supaya Kita Punya Kawan Kawan Di Luar Sana Faham Apa Sebenarnya Memogun National Congress Ini Apa lagi Yang Yang Oke Diantara Kejayaan Walaupun Terhadlah Kami telah Mengadakan Dengan Jayanya Satu Mini Kandegual Khusus Untuk Kausahawan Usaha Kausahawan Memogun Tahun Lalu Kami telah Buat Dan Tidak Kurang Daripada 50 Orang Peserta Semua Dari Memogun Jadi Ini Amat Berjaya Saya Memang Kita Buat Di Akutil Itu Memang Terhad Tapi Sambutan Itu Amat Baik Jadi Tahun Ini Tahun Kalau Kamu Buat Saya Rasa Kamu Buat Tempat Tahun Ini Perancangan Kami Akan Cari Tempat Yang Lebih Lebih 50 Saya Rasa 50 Orang Yang Tahun Lalu Bagus Gini 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 Mungkin Paling Kurang Dibawa Satu Orang Satu Ratus Orang Jadi Terpaksa Cari Tempat Jadi Mungkin Ujung Tahun Ini Kami Kami Cari Cari Tempat Yang Lebih Dan Pada Tahun 2020 Kami Telah membuat Memegun Bisnes Online Platform Dan Kami Telah Mendapat Penyertaan Sebanyak 231 Orang Usahawan Memegun Bisnes Online Ini Tahun Tahun Ini Tahun 2020 Tahun 2020 Berani Membuat Program Selepas Endemic Baru Masih Online Jadi Itu Antara Program Secara Online Online Apa Buat Walaupun Masa PKP Kamu Masih Buat Program Jadi Masa Itu 200 Lebih 231 Usahawan Online Coba Buat Sekarang Saya Berlaku Terima Terima Telepon Hotel Kami 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 Jadi Ini Antara Program Yang Kamu Sudah Buat Jadi Baca Ke 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 Kalau saya secara pribadi lah, saya akan tengok buka usahawan ini untuk yang usahawan wanita kamu jaga diorang juga. Belia yang ingin jadi usahawan kamu jaga dia juga. Belia usahawan-usahawan yang berasaskan IT dan teknologi pun kamu jaga dia juga. Jadi ini usahawan yang kira bersyarikat lah. Tapi kalau yang di video pun ada. Tapi kalau yang di kampung-kampung itu, adakah kamu juga memainkan peranan untuk memberikan diri orang ransangan untuk yang di kampung-kampung supaya itu kampung boleh menjana pendapatan sendiri? Memang. Macam yang ekoturism ke peladangan ke pertanian ke yang penting kamu bagi ransangan kepada diri orang. Kamu ada buat macam itu? Barang-barang memang ada. Tapi waktu karnival kami tahun lalu, kita dapat ramai penyertaan daripada peniaga dari luar bandar. Seperti daerah Ranau, dari Keningau, ramai. Oh dari luar bandar ya? Mereka ini mengeluarkan produk tempatan seperti tuhau, kelopok, apa semua. Ini banyak. Kebanyakan daripada wanita. Ya. Oh kebanyakan daripada wanita. Memang kita gelakan. Memang memogun ke arah itu juga lah. Ya, memang kita gelakan. Dan dari segi yang kalau pelajar-pelajar tadi itu yang pelajar sekarang rendah. Ya. Tapi kalau ada pelajar-pelajar yang berkeputusan menarik dan ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara ataupun PGI, 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 atau tempat swasta ataupun kerajaan punya. Adakah memohon juga akan mengambil peranan untuk membantu diorang yang tidak? Adakah keuangan yang cukup? Oke, kalau kita bantu sejauh mana kami mampu bantu, kalau ada yang memohon berjumpa atau memohon kepada kami, kalau ada keperluan keadaan seperti itu amat memerlukan, kami akan bantu sejauh mana kami mampu lah. Pertama, saya minta lah kepada semua persatuan ini memahami lah pentingnya, keperluannya kalau kita bersatu padu memahami apa tujuan ini memogun Nasional Kongres ini. Karena amat penting lah kalau kita satu hati sepakat sejalan lah ya. Karena kalau kita memogun ini diterima sebagai rumpun kita, bayangkan lah kita menunggu perajaran saja kalau lulusan ini tapi kita perlu sokongan daripada masyarakat memogun lah, memogun. Kalau ada sokongan dari pekerjaan tapi masyarakat memogun majoriti tidak memberi support pun perencangan tidak akan dapat dibuatkan. Karena ada yang salah paham, itulah yang saya cakap tadi bahwa kalau kita terima maupun sepakat rumpun, hilanglah nama sokong kami, hilanglah nama. Tidak ada niat begitu. Itu tidak akan hilang. Rumus tetap akan ada, murud tetap akan ada, takkanlah tetap akan ada, soal Allah tetap ada, dusun tetap ada. Kita mau satu nama rumpun yang diterima boleh. Kalau tidak 100 peratus pun karena suara majoriti, kalau kita dapat 70-80 peratus halang kebaikan. Jadi yang minoriti yang tak menyokong karena paksa ikut kepada majoriti. Itu kan prinsip demokrasi. Jadi saya merayu kepada semua masyarakat etnik memogun ini di Sabah memahaminlah tujuan kita. Tujuan kita ini amat baiklah untuk masa depan masyarakat kita. Ada pemimpin arah prostotonik yang salah faham dalam hal ini ya. Karena tujuan kita semua murni, baik ya. Seperti yang kita dengar sebentar tadi, tidak hilang kita punya suku. Memogun lutun, memogun tetanak, memogun rumus, memogun lundayu. Begitu. Jadi dia tetap, itu nama tetap ada. Nama tetap ada. Tidak akan hilang. Macam mana basarpun nama ini pertubuhan memogun nanti. Akhirnya yang di sana, kau sebagai ahli sendiri di sana pun, kau ada ahli yang mewakili etnik kau sendiri. Bukan kau mewakili memogun. Itu memogun ini bukan etnik. Tapi dia nama rumpun. Nama rumpun. Dia payung besar. Payung besar. Jadi saya masih latut. Tan Sri masih tetanak. Dia bukan kena panggil lapasnya pembangsa kau. Memogun. Memogun. Kalau pesen yang ikut tanya, memang tetanak ada yang cakap. Tetanak. Memogun tetanak. Memogun tetanak. Memogun kedazan. Macam orang Melayu pun, Pak. Ada Jawa, Abuwi, sebab semua ini. Ada Minangkabau. Semua Melayu. Itulah Pak Cina itu. Itulah Paling Senang. Banyak Landa. Banyak pada orang. Tapi mereka semua Cina. Cina. Rumpun Tiongkok. Tiongkok. Ya. Kan. Begitulah itu. Begitulah cerita itu untuk yang memogun sebenarnya. Dan sebelum kita pergi yang seterusnya. program atau perencanaan yang terkini daripada memogun. Yang paling dekat semuanya sekarang ini. Yang paling dekat ini, kami akan menjawab cabaran daripada Menteri Pembunanan Usahawan dan Kooperasi Malaysia. Yang merhormat Datu Iwan Benedik. Dimana dalam ucapan pras media beberapa hari yang lalu. Yang meminta kepada IMNC supaya menyediakan satu kertas kerja. Input untuk masyarakat memogun. Apa yang perlu. Apa yang keperluan memogun punya masyarakat ini. Dalam rancangan pembangunan kerajaan persekutuan dalam mid term review. Mid term review rancangan Malaysia yang ada sekarang ini. Wah, itulah kami mesti usahakan dulu itu. Itu ada prioriti sekarang lah. Itu prioriti kita. Prioriti sekarang. Tapi masa yang sama juga, siapa-siapa yang mau jadi mendaftar sebagai ahli. Sama ada persatuan etnik kah? Ataupun individu kah? Ataupun ahli gabungan kah? Ya. Dimana doang berhubung nih? Apa? Kita ada pejabat. Oke, ofis dimana? Kita mau promote ofis dimana? Ada Facebook kah tidak? Nombor telepon kah? Apa? Kita ada pejabat. Kita ada website. Ya. Nombor telepon. Kita kenal sama si Lydia Jonba. Dia kontek dia. Dia tahu semua dimana. Nombor telepon. Dia punya pejabat. Ya. Jadi maksudnya nih. Pertubahan ini berjalan dengan. Kita ada pejabat. Berjalan dengan. Baiklah. Ada pejabat. Untuk boleh dihubungi. Ada ke tangan. Ada ke tangan. Jadi kalau kamu mau. Paling senang. Saya mau tell sama kamu. Kamu pergi Facebook. Kamu tag. Momogo National Congress. Betul. Di sana semua detail ada. Bagus kamu pergi like. Kamu pergi. Kamu pergi follow. Sebab. Segala notifikasi. Ataupun latest notification. Ataupun update tentang. Program dorang kah. Dorang punya keahlian kah. Apa-apa update. Di sana kamu beli dapat. Ada nombor telepon yang beli dorang. Tidak pun. Kamu pergi. Messenger. Seja sama tuh. Itu mesej. Seja sama tuh. Ada nombor telepon yang beli dorang. Ada satu perancangan kami. Ini pun. Kami diminta buat lah. Mungkin. Sempana dengan. Sambutan dari orang asal sedunia. Kita telah diminta. Poli Menteri yang sama. Supaya kita memikirkan. Untuk mengajurkan satu. Seminar kah. Ataupun. Persidangan. Mengenai dengan. Pembangunan. Kausahawanan. Kepada. Masyarakat pembangunan. Ya. Jadi. Itu pun. Kami akan usahakan. Kami akan. Masorat. Itu bukan jawatan kuasa. Dan kita kena buat. Kertas kerja lah. Dan. Itu dalam bulan 8 itu. Sambutan hari orang asal sedunia. Memang dalam. Kalau kita silap. 8 atau 9 hari bulan. Obes. Setiap tahun. Jadi masa itu. Itu adalah. Itu. Mungkin sebelum. Aku selapas itu. Kena anjur ini. Kalau belum. Jadi. Dengan harapan. Dengan harapan lah. Kali pemimpin agung. Katimbalan. 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 Kita jemput. Untuk merasuk. Untuk acara itu. Sebutlah. Dalam masa yang sama. Promosikan. Istilah Mumogun. Istilah Mumogun. Oke. Itu input yang baik. Daripada Tan Sri. Untuk. Kasih share. Di live kita sekarang ini. Oke. Ini yang. Yang. Saya mau tanya. Yang soalan. Yang kira. Antara soalan terakhirlah. Setakat ini. Bagaimana. Penerimaan masyarakat. Rumpun. Dusunik. Paitanik. Dan. Yang murunik. Terhadap. Usaha eminensi. Mengenangkan istilah. Mumogun. Sebagai istilah. Rasmi. Mengenalan rumpun-rumpun ini. Ya. Betul. Terima kasih. Soalan itu memang. Kadang-kadang. Tujuan kita ini. Untuk menumbuhkan rumpun itu. Adalah. Untuk. Tiga kumpulan ini. Yang bertutur. Nah. Pada kita nama. Panggilkan. Dusunik. Murutik. Ya. Kumpulan ini. Setiap kumpulan. Dusunika. Murutika. Paitanik. Setiap kumpulan ini. Mempunyai banyak. Berbagai istri. Ya. Dusuniki. Bagian kita. Macam kita. Dusun semua. Murutik. Murutik pun. Dia ada. Empat. Satis. Kalau bukan. Sembilan. Ini. Murut. Dan ini. Paitanik ini. Di sebelah sini. Orang sungai. Rihlada. Orang sumpan. Ini pun banyak. Bagahak. Apa semua itu kan. Ya. Itu Paitanik. So. Dalam tiga kumpulan ini. Itulah. Yang mengandungi. 26 etnik. Dan 200 lebih. Sub etnik. Ya. Di sana. Bayangkan lah. Kalau orang. Masyarakat. Kita ini memahami. Tentang konsep. Dan tujuan mempunyai ini. Ini baik untuk kita. Untuk masa. Bayangkan satu. Bayangkan satu. Satu masa nanti. Bila. Bila mana. Mempunyai National Congress ini. Mengadakan satu program. Bila mana. Mempunyai ini. Sudah diterima. Pakai. Dan diterima oleh. Komuniti. Rumpur-rumpur. Yang kita cakap tadi. Akan ada satu. Dimana. Bila. Kalau cakap. Festival. Memanggun. Satu. Padang. Taruhlah. Itu. Stadium Pinampang. Itu. Dipenuhi oleh. Pelbagai etnik. Untuk. Festival tersebut. Jadi. Kau bayangkan. Begitu kan. Yang mengenakan. Etnik. Masing-masing. Etnik. Yang ada. Usahawan-usahawan. Yang berjaya. Ya. Dari. Bukan sih. Usahawan-usahawan nih. Tapi. Menghasilkan. Educator-educator. Ataupun yang. Yang. Yang background education dia. Yang terbaik. Tapi dia. Membawa nama. Memunggun. Kalau itu. Menjadi kenyataan. Sesuailah. Kalau kita. Yang. Kalau sudah itu. Menjadi kenyataan. Kita akan menerima. Dan kita akan. Mengajur. Itu. Sambutan. Hari orang. Asal. Sedunia. Karena kita ini. Semua orang asal. Kan. Jadi. Ini. Bergantung. Kepada orang kita. Kalau kita kuat. Menyukung. Kepada. Tujuan ini. Kalau sudah. Kita mempunyai. Satu. Satu. Permuapakatan. Perjalanan. Seperti apa yang saya jumpa. Ros. Jangan menunggu nih. Jangan menunggu. Menunggu. Ya. Terus. Tiba tiba diutak saya. Kau tahu apa Tentri? Kau tahu apa. Perjuangan Momogunnya yang diutak saya. Ya. Momogun tidak akan berhenti. Memperjuangkan. Momogun. Selagi perkataan. Dauhan itam tidak terprint. Di bulan-bulan kerjaan. Momogun. Ya. Hahaha. Boleh kasih cakap jadwal. Ya. Betul. Macam bila dia akan berhenti berjuang Selagi tidak kena print memogun Di sana yang lain-lain Selagi itulah perjuangan memogun Akan tidak lagi daras Lebih kurang gitu Sebabnya musim majlis pertabalan kami Malam Jumat yang lalu Saya telah meminta Dan memang Dardu Menteri pun menyukung Supaya kalau bolehkan mari kita Membiasakan Ataupun membudayakan kita Masyarakat kita untuk menggunakan istilah memogun Dimanapun kita pergi Apa acara pun Apa majlis pun Kita belajarlah Budaya diri kita Untuk menggunakan istilah itu Saya mau tanya Bayangkanlah kau bukan presiden Bayangkan kau bukan presiden Tapi kau sudah boleh menerima Idea memogun Lepas itu kau membuatmu Bagi cadangan sama Pertubuhan memogun Bayangkan kau bukan presiden memogun Apa cadangan-cadangan yang kau akan utarakan Untuk memperkuatkan supaya Ini memogun diterima Secara pribadi punya cadangan Sekarang ini Saya terpikir Saya terpikir sekarang ini Mungkin saya bawa dalam Masyarakat halimajat setinggi kami Tapi itu pun bergantung kepada Kemampuan kami Saya ada cadangan Kita pergi daerah-daerah Roadshow Jelajah memogun Jelajah memogun Memperkenalkan istilah memogun ini Kasih paham Orang di sana Apa itu memogun Apa maksudnya Buat roadshow Tiap-tiap daerah Jadi ini Dalam utak saya Tengok Dia tidak keluar Kalau kita tanya Habis ini saya tanya Atas kapasiti diri sendiri Bukan atas kapasiti Sebagai seorang presiden Kepada pertubuhan memogun Kalau sendiri Apa yang dia mencadangkan Kepala Tansiri sekarang ini Yang dia mencadangkan adalah Jelajah kampung-kampung Ataupun daerah-daerah Untuk Instead of kita Anu kita bercakap saja Kita jumpa sama ada orang Di grassroot Kasih tau sama ada orang Saya ingat tidak sukar lah Karena Kebanyakan di sini Ada persatuan Kita menolong Berjalan bersama dengan persatuan Dengan persatuan tempat Setelah ini beberapa persatuan Yang berdaftar Bersama dengan pertubuhan Kami makanya Yang saya cakap tadi Belum sampai 20 15 Yang berdaftar dengan Lembaga Kemudian Sabah Yang pertubuhan etnik ini Saya ingat Lebih 40 Lebih pun ada Termasuk Sat intik Oh Ya Sobayangkan Jadi kalau kamu bergerak Bersama dengan Pertubuhan Persatuan-persatuan etnik Sudah cukup memandai kan Kita Macam pergi Dari sini Kita melalui Dia punya persatuan Yang ada di sana Macam Bikikutan bulu Banyak persatuan Terbilong 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 presidennya Si Muji Muji Kalau pergi Renau Bunduk Lewan Si Jilah Si Tun Macam yang masa Hari itu malam Angkat sumpah Kamu itu Macam banyak Presiden Banyak Banyak persatuan etik-etik Yang datang sana Tak kajut saya bilang Karena umum Kan angkat tangan Eh semua Hampir ramai Yang datang Ramai-ramai Saya rasa kalau Tempat lagi besar Lagi ramai yang datang Jadi Untuk hari ini Kita telah Mengupas Terbaik sedikit Cerita tentang Momogo National Congress Di mana ditubuhkan 8 tahun yang lalu Lebih kurang Lebih 8 tahun yang lalu Dan di mana Presidennya Presiden pertamanya Adalah Tansi Bener Dompok Sendiri Dan Yang siok cerita Adalah Latar belakang Diorang nih Diorang tidak boleh Aktif berpolitik Semasa memegang jawatan Sebagai alimajist Tertinggi Diorang itu Memanggul Jadi Bagi diorang Itu adalah Termasuk dalam Perlembagaan Diorang Dan diorang juga Membuka penyertaan Kepada Semua Masyarakat Semua orang Sabah lah Semua orang Sabah Yang Yang Diri dia ini Adalah Masyarakat Yang beretnik Beretnik Orang asal Orang asal Yang anggap Yang kamu ini orang asal Boleh join Sebagai individu Ataupun Melalui persatuan Kamu Jadi setakat ini Itu yang kita dapat Kita dapat Update Untuk setakat ini Dan Mungkin kita Minta Tansi Untuk Seperti dua katalah Untuk kita punya Viewer-viewer Yang sedang Tengok Dan akan Tengok Selopas kita Pujar live ini Bagi Bagi pihak Kamu Munggun Silahkan Oke kepada Semua Saudara-saudara Saudara-saudari Yang di luar sana Yang menonton Kami Saya minta Satu saja Terutama sekali Terima kasih Dulu Karena mendengar Kedua Saya meminta Kerjasama Kelaulah Konsep Memogun ini Diterima Tolong Sibar-sibarkan Jangan simpan Untuk sendiri Saja Tapi Sibarkan Bantu kami Kalau kita Betul-betul Bersetuju Dengan Memogun National Kongres ini Tolong kami Bektiarlah Bektiarlah Bantu Beri pahaman Kepada rakyat-rayat Kita di luar sana Di kampung Ini khusus Kepada Orang-orang Sabah Orang asal Orang-orang Istrik Yang telah Menantap Di Sabah ini Jadi Itu saja Terima kasih banyak Karena Kamu mendengar Meminjam Telinga kamu Jadi Terima kasih Kau Siko Kutulo Dan Parin Kau Nangan Palat-Palan Kepada 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 Kepada